Intro Untuk mengurangi potensi terjadinya gesekan pada perhilatan pemilihan kepala desa atau pilkade serentak yang dijadwalkan pada tanggal 10 November 2021 Pemerintah Kabupaten Pindrang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menggelar deklarasi damai pemilihan kepala desa serentak Dalam kegiatan ini, Kepala Dinas PMD Kabupaten Pindrang, Andi Mahmud Bancing mengungkapkan bahwa pemilihan kepala desa serentak ini akan digelar di 20 desa pada 6 kecamatan di mana 67 orang calon akan bertarung pada pemilihan kepala desa di desanya masing-masing Sementara itu Bupati Pindrang, Haji Andi Irwan Hamid berpesan kepada semua calon untuk senantiasa menjunjung tinggi isi deklarasi damai yang baru saja mereka bacakan Menurut Bupati Pindrang, Haji Andi Irwan Hamid Jika isi deklarasi damai ini senantiasa dihayati maka potensi gesekan saat pemilihan kepala desa ini pasti dapat dihindari dan diminimalisir Ia berharap setiap calon untuk siap menang dan siap kalah siapapun yang terpilih dan berharap bekerja dengan baik Selain itu, Andi Irwan juga meminta kepada para calon untuk menghindari segala bentuk kecurangan terlebih lagi yang berkaitan dengan politik uang Ia juga sudah meminta kepada pihak Polres untuk menindak tegas segala bentuk tindakan yang menimbulkan kekacauan dalam pelaksanaan pilkade serentak ini Ya, ini kan deklarasi Betul-betul kita cuma minta menjaga situasi keamanan dalam persiapan pemilihan kepala desa sepihak kondusif Ya, semuanya kita dengar tadi deklarasinya kan jelas Nah, ini yang kita lakukan untuk penjaga saja keamanan kita Kalau terkait mani politiknya nanti, Pong, bagaimana? Apanya deh? Kalau mani politik Ini kan tidak menutup kemungkinan pasti ada yang diterjadi, Pong Ya, itu kan sisa tugasnya Pemilihan pemilihan dan tentu teman-teman koordinasinya pihak kekondusian kalau memang dia melakukan seperti itu Dan ini kan sudah beberapa informasi sudah beredar ya Ada sih, tetapi kan tidak bisa dibuktikan Kalau memang ada yang bisa dibuktikan ya pasti ditindaklanjut Untuk pengaduannya sendirinya? Artinya misalkan ada yang kedapatan seperti itu ke langkahnya kemana? Ada kan pengawas Ada pemilihan, ada pendidikan pemilihan Tentu ya aduannya ke sana Berarti ada satu desa yang tidak dikejutkan Oh, Makawaruh Karena cuma satu calon Aturan kan tidak boleh satu calon Jadi untuk langkah Jadi asal pemaksana itu tidak sementara setelah selesai masa jabatan kepala desa yang sekarang Bulan 12 Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Bahwa kita tetap akan netralitas Dan mengedepankan penegakan hukum Di samping memelihara kamtimas Jadi terhadap pelanggaran sekecil apapun Akan kita tindaklanjuti Sesuai dengan koridor yang berlaku Untuk pengamanan sendiri Berapa persen yang ingin kita? Oke, pengamanan kita terjunkan Dengan kekuatan penuh Sekitar 200 personil pores Dan dibantu dengan satu peloton Dari Brimob Polda Susal Untuk antisipasi desa yang rawan ini bagaimana? Sementara menurut data kita Inventarisir kerawanan Insya Allah semuanya bisa berjalan dengan kondusif Tidak ada yang Binilai sangat rawan atau tidak Semuanya punya potensi Tapi namun demikian kita tidak Underestimate Tidak menyepelekan terhadap potensi-potensi Kerawanan gangguan kapitimas Jadi Tetap kita pelakukan sama Untuk pengamanan semuanya secara optimal Dari Kabupaten Pindrang Tim Liputan Kabar Sulsel mengabarkan Terima kasih telah menonton!